Kina menyerahkan HP ke tangan Ezra. Aku tidak setuju dia dekati Albert. Kina marah dan berkata dengan khawatir, dia sangat pintar merayu wanita, dan Albert tidak pernah pacaran, pasti akan dijebaknya. Kalau setelah Albert jatuh cinta padanya, dan dia tidak inginkan Albert lagi, wuuu. Vito terlalu menjengkelkan, dia pasti akan menyakiti Albert. Hingga akhirnya, tidak tahan untuk menangis, dengan marah melemparkan sumpit ke meja makan, bangkit dan berlari ke atas dengan cepat. Ezra juga berdiri, segera mengejarnya, Kina, pelan-pelan, jangan lari. Dia meraih lengannya dan membujuknya dengan lembut, melihat air matanya, jantungnya tercekik. Kina menyeka air mata, mendorong tangannya, dan menangis dengan marah, hu, hu, jangan pedulikan aku, minggir. Jangan nangis, oke, dia menariknya dalam pelukan dan dengan lembut menyeka air mata di wajahnya. Ketika dia menangis, Ezra langsung panik, pikirannya benar-benar tidak dapat berpikir. Tidak, kalian para pria sama saja suka tebar pesona, Kina mendorongnya ke belakang. Tetapi dipegang erat-erat oleh Ezra, jadi tidak bisa mendorongnya. Jangan cemas, berikan aku waktu, aku pikirkan cara, oke? Dia membujuknya, pikirkan cara apa, bukankah kamu bilang dia tidak dengarkan kamu? Dia meletakkan wajahnya di dadanya, menyeka air mata di wajahnya ke pakaiannya. Melihat perilaku ke kanak-kanakannya, Ezra diam-diam menghela nafas lega. Kina, beri aku waktu, kata dia sambil berpikir cara menyelesaikannya. HMPH, bohong, dia tidak dengar kata-katamu, apa mungkin kamu terbang ke kota Zaun ikat dia? Kina mendengus, mendorongnya dengan kuat, dan masuk ke kamar. Ezra naik ke atas mengikutinya tanpa sepatah katapun. Baru saja hendak masuk ke kamar, sudah mendengar suara, pang. Dia diasingkan di luar. Ezra, malam ini aku tidak mau tidur denganmu, kamu tidur di sofa ruang tamu, selamanya tidur di sofa. Teriak Kina mengunci dirinya di dalam kamar. Kalau begitu kamu keluar selesaikan makan malam dulu, oke? Kina, Ezra mengetuk pintu, dan berkata dengan nada lembut. Makan apalagi, aku sudah kenyang karena marah. Kina mengatakan apa yang dikatakan Albert padanya sebelumnya. Dia tidak punya pilihan selain mengancamnya. Kina, cepat keluar makan malam, atau aku akan marah. Tanpa diduga, ancaman itu gagal, sebaliknya membuat Kina menangis karena marah. Tidak, kenapa aku harus dengarkan kamu, Ezra, jelas-jelas adikmu yang ganggu Albert. Kamu malah ancam aku. Memang benar, kalian para pria tidak ada yang baik, anjing bodoh, kucing seratus kilogram. Dia menangis sambil mengutuk, jika situasinya tidak tegang, Ezra mungkin akan tertawa. Orang bodoh ini tidak bisa mengutuk, mana ada kutukan selucu itu. Kina, kamu benar tidak keluar makan, tanyanya sekali lagi. Tidak, dia menolak dengan tegas. Kalau begitu aku makan dulu, lauk hari ini semuanya kesukaanmu. Kata dia berdiri di luar pintu. Begitu Kina mendengar ini, ia berteriak marah, Ezra kakau pergi sana. Menyebalkan, masih dalam mood untuk makan, Ezra berdiri di luar pintu menunggu sebentar, dan tidak berhasil memancingnya keluar. Tuan muda kedua, Bibinam memanggil dengan khawatir. Tidak apa-apa, Ezra melambaikan tangannya, dan berkata, Ya, aku keluar sebentar. Kalau nona muda turun untuk makan, bantu dia hangatkan makanan atau lihat apa yang ingin dia makan. Ya, Bibinam membungkuk dan menjawab dengan hormat. Di lantai atas, di kamar Kina memakan makanan ringan wanita hamil yang disimpan khusus oleh Ezra untuknya, mengingat masakan Bibinam malam ini adalah makanan kesukaannya, dan dia makan sampai setengah kembali ke kamar. Pria itu, dirinya tidak makan, dia pasti sudah makan semua hidangan yang dia suka sekarang. Mengingat dirinya hanya bisa makan makanan ringan di sini, sementara dia makan hidangan favoritnya. Kina merasa tersiksa, Besok aku minta Bibinam masak-masakan kesukaanmu, biarkan kamu lihat aku makan. Kina berkata dengan marah sambil menggigit cemilan, ingin menyiksanya. Revolusi belum berhasil, dia akan terus berjuang, tidak lama ada ketukan di pintu. Kina sangat gembira, kemudian mendengar Bibinam bertanya, Nyonya muda, kamu ingin makan apa? Bibinam bawakan untukmu. Ketika mendengar dia bukan orang yang ia pikirkan, Kina merasa kecewa, kemudian merasa sedih. HMPH, katanya akan selalu baik padanya, itu semua bohong. Sekarang dia tidak pedulikan dirinya, semakin dipikirkan semakin kesal. Kina berkata kepada Bibinam di luar pintu, Aku tidak lapar, aku mau tidur. Setelah itu, Kina meletakkan cemilan di atas meja di sebelahnya, Menarik selimut dan menutupi dirinya dengan selimut. Malam ini, dia tidak ingin tidur dengannya. Bibinam berdiri di luar pintu dengan malu. Sebelum Tuan Muda Kedua keluar berpesan padanya untuk datang mengingatkan Nyonya Muda untuk makan, Tetapi dengan situasi sekarang, Nyonya Muda Kedua terlihat jelas masih marah. Nyonya Muda, kamu ingin makan apa? Bibinam masakan, tanya Bibinam tidak menyerah. Aku ingin makan Tuan Muda Kedua kalian. Kelupas kulitnya, hisap darahnya, kukus dagingnya, lalu goreng. Bibinam bisa memasaknya? Kata Kina memukul bantal dengan marah, menggertakkan giginya. Uh, Bibinam tercengang dan menjelaskan, Nyonya Muda tidak bisa, Tuan Muda Kedua sudah keluar. Tanpa bahan utama, sulit bagi wanita pintar memasak tanpa nasi. Begitu Kina mendengarnya, langsung bertanya, dia kemana? Tuan Muda Kedua tidak bilang, kapan dia keluar? Setelah mengantar Nyonya Muda ke kamar, jawab Bibinam dengan jujur. Kina terdiam sambil menggigit bibirnya. Tidak mendengar Kina berbicara, Bibinam terus membujuknya, Nyonya Muda keluar dan makan sesuatu. Kalau kamu dan anak di perutmu kelaparan, Tuan Muda pasti sedih. Bibinam, sudah kukatakan aku tidak lapar, aku ngantuk, mau tidur. Kina berkata dengan suara kesal di bawah selimut. Dia tidak akan menyiksa dirinya, dia ada banyak cemilan. Apakah dia lapar atau tidak? Ezra tidak peduli sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan keluar. Kemana dia pergi? Sampai tidak memberi tahunya. Dasar, pria, Kina meringkuk di bawah selimut dengan marah. Perlahan-lahan kesadarannya mulai kabur dan tertidur dalam keadaan linglung. Tidur dengan gelisah sepanjang malam, bermimpi pria itu tidur di sebelahnya, tetapi tidak bisa membuka matanya untuk memeriksa kenyataan. Saat fajar, Kina bangun, melihat posisi di sampingnya tidak melihat pria yang ada di mimpinya. Dia mengulurkan tangannya menjelajahi tempat di mana dia biasa tidur. Dingin, itu membuktikan dia benar-benar tidak kembali tidur tadi malam. Bibi Nam bilang dia keluar tadi malam. Apakah dia tidak pulang tadi malam? Memikirkan ini, Kina dengan cepat bangkit dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi, mandi, mengganti pakaiannya, dan turun. Bibi Nam tercengang melihatnya, kemudian dengan hormat menyapa, selamat pagi, nyung-nyungnya muda. Anda pasti lapar, mohon tunggu sebentar, sarapan segera dihidangkan. Biasanya sekitar pukul delapan tuan muda kedua baru membangunkan nyungnya muda untuk sarapan. Dan hari ini belum pukul tujuh, nyungnya muda sudah bangun, membuatnya tidak sempat menyiapkan sarapan. Nyungnya muda bangun pagi mungkin karena tidak makan banyak tadi malam. Mana tuan muda kedua, Kina melirik ke sofa dan bertanya dengan data. Tuan muda seharusnya belum selesaikan urusannya, Bibi Nam menjawab dengan lembut. Semalaman tidak pulang, Kina bertanya lagi, mengepalkan tangannya rat-rat. Iya, Bibi Nam diam-diam berteriak di dalam hatinya, nyungnya muda tampak marah. Tuan muda kedua juga keterlaluan, keluar saat nyungnya muda masih marah, dan tidak mengatakan kemana, sampai sekarang belum pulang. Oke, Kina mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Nyungnya muda aku siapkan sarapan untukmu dulu. Bibi Nam tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah Kina mengangguk, dia dengan cepat berbalik dan berjalan ke dapur. Bergumam dalam hati, tuan muda menyalakan apinya sendiri. Lebih baik biarkan tuan muda kedua pulang dan padamkan sendiri. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah Kina selesai sarapan, ia duduk sebentar di ruang tamu, kemudian kembali ke kamar. Meskipun tidak tahu kapan tuan akan pulang, Bibi Nam tetap menyiapkan sarapan lagi. Pukul 8.30 pagi, Esra pulang dari perjalanan panjang. Melihat hanya ada satu sarapan yang disiapkan di atas meja, dia memanggil Bibi Nam. Nyonya muda, sudah sarapan? Tanya dia. Sudah, nyonya muda bangun sebelum jam 7. Tahu tuan muda kedua tidak pulang tadi malam, dia kembali ke kamar setelah sarapan. Bibi Nam menjawab dengan jujur dan secara khusus mengingatkan, nyonya muda tidak katakan apa-apa tentang tuan muda kedua yang tidak pulang tadi malam. Mungkin ini kedamaian sebelum badai. Aku, Esra ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi, kemudian dengan cepat berjalan ke atas. Berdiri di depan pintu, memikirkan apa yang harus dijelaskan, kemudian mengangkat tangannya dengan cemas dan mengetuk pintu. Kina, ini aku, dia membersihkan tenggorokannya. Di dalam ruangan, Kina mendengar suaranya, dan sinar kegembiraan melintas di matanya, tetapi kembali ke keadaan dingin dan tidak menanggapi kata-katanya. Kina buka pintunya dulu, ada yang ingin kukatakan padamu. Esra tahu dia ada di dalam dan bisa mendengarnya, tetapi Kina yang diam membuatnya sangat bingung. Kina terbiasa menyembunyikan dirinya di selimut, air matanya berputar-putar di rongga matanya, menggigit bibirnya dengan erat tidak berbicara. Dia pikir, Esra meninggalkan dirinya di sini dan tidak menginginkannya lagi. Kina, Kina, buka pintunya dulu, terserah kamu ingin hukum aku seperti apa. Esra berteriak beberapa kali, dan membuju, kamu buka pintunya dulu, aku sampaikan kabar baik untukmu, oke? Bohong, Kina di dalam hatinya mengutuk, kata-kata manis itu hanya untuk menyenangkan orang, dia tidak akan begitu naif. Tidak mendapat tanggapan darinya, Esra terdiam selama beberapa detik, lalu berbalik dan berjalan ke bawah. Tuan muda kedua, Bibinam melihat dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian melihat Erza berjalan lurus menuju pintu dan segera bertanya dengan gugup, Tuan muda kedua, mau pergi kemana? Tidak kemana-mana, Esra menjawab dengan acuh tanpa banyak menjelaskan. Ayah, mereka berdua benar-benar membuat orang khawatir. Bibinam khawatir, hingga tidak tahu harus berbuat apa. Seperti kata pepatah, gunung tidak berputar, air berputar. Kina mengunci pintu dari dalam, membuat Esra tidak bisa masuk. Ia hanya bisa masuk kamar dari jendela, dengan ringan melompat turun dari jendela dan berjalan menuju tempat tidur. Melihat Kina meringkuk di selimut, menggembung seperti bola, ekspresi Esra tampak lebih lega. Mungkin karena Kina tidak waspada, dia mencoba menarik selimut untuk mencegah Kina kehabisan nafas, kemudian menyelamatkannya dari bawah selimut. Kina yang awalnya tertutup selimut, tiba-tiba diangkat. Untuk sesaat, bingung dan tertegun selama beberapa detik. Sampai dia melihat wajah Esra, langsung berteriak, Esra, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah aku izinkan kamu masuk? Cepat keluar. Dia tidak ingin melihatnya sekarang. Kina menjulurkan kepalanya melihat ke arah pintu. Dia ingat dirinya mengunci pintu dari dalam. Sekalipun punya kunci, Esra tidak bisa membuka pintunya dari luar. Bagaimana dia masuk? Aku masuk dari jendela. Dia memalingkan wajahnya ke arah jendela dengan kedua tangan dan menjelaskan. Mendengar ini, Kina sangat marah hingga menggertakkan gigi dan melototinya. Ya, dia adalah pemimpin pasukan khusus. Jendela di lantai dua sangat mudah baginya. Dia terlalu meremehkannya. Kina menarik pandangannya, berbaring tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan punggung menghadapnya. Esra melepas mantelnya dan meletakkannya di sofa di sebelahnya, lalu berbaring di sampingnya, memeluknya. Memanggil, istriku tercinta, Esra lepaskan aku, jangan sentuh aku. Kina meronta, berkata dengan tangisan dalam suaranya, air mata jatuh di sudut matanya. Semalam aku pergi ke kota Zaun, dia mengencangkan pelukannya, agar Kina tidak meronta hingga melukai dirinya. Merasa orang di lengannya menegang dan berhenti meronta, dia terus menjelaskan. Aku pergi ke kota Zaun, ikat si bajingan Vito kembali ke Leicester. Setelah mengirimnya pulang ke rumah Okto, aku baru pulang. Selama adik ketiganya masih di kota Zaun selama satu hari, mungkin dia harus tidur di sofa ruang tamu selama satu malam. Jadi, untuk dapat memeluk istrinya yang manis dan imut tidur setiap malam, serta kesejahteraan sebelum tidur, dia hanya bisa pergi mengikat Vito. Kina menggigit bibirnya tidak mengatakan apa-apa, bahkan jika dia menjelaskan, Kina juga tidak akan memaafkannya dengan mudah. Ezra pergi ke kota Zaun, kenapa tidak memberitahunya, membuatnya sangat khawatir. Melihat dia tidak mengatakan sepatah katapun, Ezra berkata lagi, Aku peringatkan dia, jangan berani pergi ke kota Zaun untuk syuting lagi, atau akan aku patahkan kakinya. Terima kasih telah menonton!